Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan anak kandung yang dibunuh bapaknya sendiri menggunakan martil. Rekonstruksi dilakukan di rumah korban dan pelaku di desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Rabu Siang. Sebanyak 16 adegan diperagakan dalam rekonstruksi, mulai dari pelaku Ahmad Kohir mengantar adik korban ke sekolah, pertengkaran mulut bapak dan anak hingga akhirnya pelaku mengambil martil untuk membunuh korban Abdul Aziz di kamarnya. Menurut Kapolres Magetan, AKBP Muslimin motif pelaku membunuh anaknya sendiri lantaran jengkel pada korban yang sering mengamuk dan meminta uang ke keluarganya.